Intro Pemirsa mungkin anda pernah mendengar beberapa mitos yang beredar di sekeliling kita Seperti gajah yang takut dengan tikus, banteng yang agresif jika melihat warna merah, dan kelelawar yang melihat dengan telinga Dari ketiga pernyataan yang berkembang di masyarakat, tim Onerspot akan mengungkapkan kepada anda apakah semua itu mitos atau fakta? Intro Pemirsa masih ingat dengan Dumbo, karakter gajah pada kartun klasik Disney era 1940-an? Menurut cerita versi kartun Disney, gajah takut pada tikus, karena hewan pengerat ini meneror hati sang gajah Mungkin inilah awal munculnya mitos bahwa gajah, hewan bertubuh besar, takut dengan tikus, hewan yang tubuhnya berukuran jauh lebih kecil dari gajah Lantas, apakah mitos ini benar adanya? Ternyata gajah takut dengan tikus adalah mitos Faktanya, gajah justru lebih takut dengan hewan yang lebih kecil dari tikus, yakni semut Ini berawal dari temuan pada penelitian Dr. Todd Palmer, Kepala Pusat Riset Tempala, Kenya dari University of Florida Dan rekannya Jacob Gohit dari University of Wyoming Memaparkan hasil penelitian mereka tentang pola makan gajah di Savannah, Kenya Keduanya melihat beberapa ekor gajah berlari menghindari pohon akasia Padahal mamalia besar ini memakan hampir semua yang ada di hadapan mereka Kecuali satu jenis pohon, akasia drepanolobium yang dikerubungi semut Selanjutnya, Palmer dan Gohen membuat beberapa percobaan untuk mengetahui penyebab gajah melewati pohon itu Mereka memberi beberapa gajah, empat ranting Dua ranting dari pohon yang menjadi makanan favorit gajah, yakni akasia melepera Dengan satu ranting bersih dari semut, dan satu ranting lainnya dikerubungi semut Sementara dua ranting lainnya berasal dari pohon akasia drepanolobium yang menjadi rumah semut Ketika diberikan kepada gajah, satu ranting dibersihkan dari semut, sedangkan satu lagi tetap bersemut Ternyata gajah tetap memakan ranting akasia drepanolobium selahap mereka memakan pohon favorit mereka Dengan catatan, tidak ada semut di ranting itu Sebaliknya, gajah meskipun ranting yang diberikan merupakan makanan favorit mereka Gajah-gajah ini tidak mau memakan ranting yang telah dikerubungi semut Melalui pengamatan selanjutnya, para peneliti mengetahui kalau bagian dalam belalai gajah sangat sensitif Karena di dalamnya banyak saraf Ketika gajah mencoba memakan ranting pohon yang dikerubungi semut, maka koloni semut bisa saja menyerang belalainya Semut-semut kecil ini bisa saja membuat gajah tidak tidur sepanjang malam Karena serangan pada titik saraf di belalai akan sangat menyiksa mereka Menurut para peneliti, gajah mengetahui keberadaan semut di sebuah pohon lewat baunya Indra penciuman gajah mungkin 4 kali lebih sensitif dari anjing pemburu darah Selain mencium bau, belalai gajah memiliki beberapa fungsi Seperti bernapas, menyentuh, menggapai, dan menghasilkan suara Mungkin memirsa pernah melihat atraksi duel antara banteng melawan matador yang ada di Spanyol Tradisi ini merupakan atraksi wisata yang biasa dilakukan di Spanyol, Meksiko, dan negara-negara Hispanik lainnya Dalam sebuah pertunjukan, atraksi ini bisa menarik hingga 48 ribu wisatawan Tentunya atraksi ini memang mengundang kontroversi Dan setiap tahunnya selalu ada yang melayangkan protes Tradisi ini memperlihatkan seorang matador membawa kain merah Dan seekor banteng seolah menjadi agresif dan akan menyerunduk kain merah tersebut Dari sinilah mitos beredar bahwa banteng tak suka dengan warna merah Anggapan yang berkembang di masyarakat juga menyebutkan Bila kita sedang berada di dekat banteng dan memakai baju warna merah Maka hewan bertanduk ini akan menyerunduk kita Benarkah mitos ini? Taukah Anda jika faktanya adalah banteng merupakan hewan yang buta parsial Atau tak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata Pada manusia terdapat tiga sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau Para penderita buta warna salah satu pada ketiga sel ini tidak sempurna Sehingga mengalami kesulitan dalam membedakan warna tertentu Biasanya merah dan hijau Begitu juga dengan banteng Hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor seperti pada manusia Sehingga kesulitan membedakan warna Lantas jika mitos banteng yang tidak menyukai warna merah tidak benar Mengapa banteng menjadi marah saat kain merah dilambaikan oleh matador di depannya? Ternyata bukan warna merah lah yang membuatnya marah Melainkan lambayan kain sang matador itulah yang membuatnya marah Hal ini memicu banteng menjadi agresif Pemilihan warna merah sendiri karena warna merah kerap digunakan dalam pertunjukan Lantaran merah merupakan warna yang jelas terlihat pada siang maupun malam hari Sehingga penonton dapat melihat dengan jelas kain tersebut Jadi, warna apapun yang dikibaskan sang matador Banteng akan tetap menyerangnya Pemirsa mungkin pernah mendengar bahwa kelelawar tak dapat melihat Mereka tidak melihat dengan mata, tapi dengan indera pendengarannya, telinga Pernyataan ini bukanlah mitos Ya, kelelawar memiliki kemampuan yang luar biasa karena dapat melihat dengan telinga Ia dapat melihat dalam kegelapan dengan menggunakan teknik echolocation Atau biosonar Kelelawar adalah hewan yang dapat mendengar gelombang ultrasonic Suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia Yaitu kira-kira di atas 20 kHz Bentuk telinga kelelawar seperti corong Berfungsi sebagai penerima gelombang ultrasonic yang dibalikan seperti cara kerja alat radar penerima Frekuensi ultrasonic akan ditinggikan oleh kelelawar apabila hendak menangkap mangsa secara memintas Para kelelawar ini mengeluarkan suara bernada tinggi melalui mulut atau hidungnya Kemudian suara tersebut akan memantul ke benda-benda yang ada di depannya Pelinga kelelawar yang sensitif ini akan menangkap pantulan suara tersebut Sehingga mereka jadi tahu letak, ukuran, jarak, dan tekstur dari benda-benda yang ada di depannya Bahkan sampai ada kelelawar yang mampu membedakan mana serangga yang bisa dimakan Dan mana yang tidak hanya dengan kemampuan ini Sungguh sebuah kemampuan yang luar biasa Mitos dan fakta apalagi yang akan dibahas tim on the spot selanjutnya? Saksikan terus on the spot ya Semoga menambah pengetahuan Anda Seperti apakah orang yang selalu mengembara membawa rumahnya layaknya siput? Lalu bahaya apa saja yang dialami para pengembara yang berkeliling dunia dengan berjalan kaki, naik perahu karet, atau naik sepeda? Saksikan selengkapnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!